Halo teman-teman, ini John Bowsier. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama temen lama gue yang kurang deket. Namanya Aldi Nandi Wardana, dia tinggal di Belanda. Kalau nanya kenapa kita lesur gini, karena ini sudah jam 11.41 malam. Besok hari Senin. Saya tidak kerja, tidak kerja. Jadi dia agak bete juga, disuruh kayak gini bros ya. Econ ke aku deh di kameranya. Oke, jadi banyak banget bros-bros semua yang selalu nanya. Mau lihat perspektif dari orang melankolis dong, perspektif dari orang melankolis. Dan kebetulan temen gue yang paling melankolis itu lo. Oh gitu. Jadi disana tuh banyak orang-orang melankolis si bros-bros lo ini. Bros-bros gue banyak juga melankolis. Makanya kalau gue bikin konten melankolis, baiknya nonton. Konten saya yang bintang ada yang nonton. Itu kenapa? Karena gak tau lo cuma 4% sang Wendy. Itu empat ya 4% lo. Econ gak so. Jadi gue kemari udah nanya. Kayaknya nanya apapun, ya si Melo bakal jawab. Maksudnya si Melo tuh lo. Berarti dari ratusan list ini lo bakal short list berapa harus nanti diambil. Gak semuanya. Makanya ketemu aja pertanyaan pertama ya langsung aja. Oke. Semuanya gila lo. Oke. Eh pertanyaan pertama. Kenapa Melo selalu dikatain lemot? Lo ngerasa gak sih sering orang katain lo lemot? Kalo itu jarang. Kalo gue kebalik malah lebih ke nganyimak kayaknya. Lemotnya bukan gitu. Ini lemot katanya. Padahal gue ada istrinya Ayi sama temen istrinya Ayi nontonin kita. Dan gue suruh mereka untuk komenin. Ini lemotnya. Itu kenapa lo kayak gitu? Iya kenapa ya? Lo masih memproses gak pertanyaan gue? Iya ini gak nanti. Iya. Istri gue jawab coy. Dia jawab. Masih. Masih. Lo sama-sama sih bikinin? Kayaknya nih gue tau kenapa. Jadi kalo. Menurut gue dari segi. Pertanyaan dari siapa? Segi gue melankolis ya? Dari segi melankolis. Kita tuh selalu takut jawab salah gitu. Jadi pengennya tuh perfect. Makanya kayak. Eh eh bener ganti pertanyaannya bener ganti. Tapi sangking lamanya jadi keliatannya. Bego nih orang ini. Lama banget jawabnya gitu. Terus untuk orang-orang kayak Vidi. Istri gue atau Lanang. Yang pengennya tak 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 tak. Kita tuh di mata mereka kayak. Gimana sih gak ngerti gitu. Tapi sebenernya. Kita pengennya perfect mahal. Jadi gitu. Akhirnya keluar curhat ya. Alhamdulillah. Cuma ini. Biar lu curhat juga. Artisnya bukannya lemot. Bukannya bego. Tapi emang. Tapi dalam hidup emang gitu. Kalo terlalu mikirin jadi jelek. Contoh kayak ngomong bahasa Inggris kan. Brush. Misalnya brush-brush pengen ngomong bahasa Inggris. Tapi mikirin grammar terus. Nanti malah jadi jelek. Jadi bagusnya asal tabrak. Walaupun grammarnya. Meset-meset. Nanti yang denger malah lebih. Ngikutin gitu. Jadi lu sering belajar untuk. Dulu kan lu gak mau asal tabrak. Iya. Lu belajar sekarang biar bisa lebih asal tabrak. Iya bener. Dulu waktu jaman di Indonesia. Waktu sekolah kan masih les kan. Mikirin grammar. Nasi bulenya sampe nungguin. Kayak tek 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 gitu. Akhirnya karena ada keterbatasan waktu. Gue langsung berubah. Oke. Kita asal tabrak. Yang penting ngerti. Yang penting bisa berkomunikasi. Contohnya kayak tadi pertanyaan awal. Gue takut salah jawab kan. Makanya agak lama. Agak lama. Terus PD langsung. Nih lemot. Langsung. Cetik. Bener gitu ya. Iya. Kasih trigger. Ah. Artinya melo harus kasih trigger tuh. Makanya lu nikah nih. Melo melo yang belum nikah. Jadi melo melo yang mau nikah. Nanti harus. Bilih-bilih banget. Kalo ketemu melo melo juga. Nanti. Lama geraknya gitu. Oke. Oke. Itu ya. Ya udah. Ini baru pertanyaan pertama. Waktu waktu waktu. Ada orang setengah jam. Udah jam 23.45 tuh. Iya. 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 Si sanglin tuh ya. Gak diinterview. Iya. Gak mau ngomong. Tapi next kita bakal ngomong sama dua pasangan ini. Besok maksudnya kan. Apa? Besok kan. Besok. Besok. Ya kan sosok udah lama gitu ya. Iya. Nanti baju gue tetep makeran gelo. Nih tips. Supaya melo gak terlalu kaku dan overthinkingnya slow. Jadikan. Dulu lo kan kaku dan overthinking. Gimana biar lo gak terlalu kaku dan overthinking. Ini gue bisa langsung jawabnya. Iya. Jadi untuk melo. Biar gimana caranya gak kayak gitu. Harus punya. Kalo belum menikah. Setidaknya punya sahabat yang. Sifatnya bertolak belakang. Terus bener-bener ngasih tau. Kayak eh lo gak slow tau. Terlalu mikirin orang mau dengan orang lain. Udah. Gue with the flow gitu. Karena kalo gak ada yang bilangin. Bakal stay kayak gitu terus. Kayak contohnya dulu sebelum ketemu. Orang kayak Vidi misal atau gak. Lo kan dulu. Jarang cerita ke gue gitu kan. Nah gue by default selalu kayak gitu. Kayak ketemu orang tuh kayak bawaannya. Kayak ini dulu nih apa. Eh hati-hati gitu. Ibaratnya lo buka pintu kan. Gak mau langsung dua kaki. Jadi pelan-pelan satu-satu gitu. Jadi emang lebih berhati-hati. Iya. Lebih ketak-kutak. Terlalu banyak pertimbangan gitu. Jadi jawabannya apa ya? Iya. Itu menghilangkan pertimbangan ke. Terlalu pertimbangan. Harus ada yang ngasih tau. Intinya trigger lagi sama. Kayak gitu dia kalau cerita panjang lama. Itu lah ngilain doang gitu. Kan analogi. Aku sering pakai analogi. Kamu kayak. Jadi intinya apa? Jadi intinya apa? Iya. Tapi beberapa temen aku kayak. Oh gitu ya makin ngerti. Jadi emang. Sampai. Indahnya dunia ini. Semuanya berbeda-beda ya. Aku beda. Gue beda. Iya. Jadi akhirnya. Lo bisa agak gak kaku. Sama agak gak terlalu overthinking ya. Karena tadi. Menghilangkan ke rasa pertimbangannya dihilangin. Iya. Menurut gue. Karena Melo. Gue kayak selalu butuh. Support. Support gitu. Partially. Yang bisa. Ngingetin gitu. Setidak. Menurutnya dorong. Iya. Jadi. Triggernya. Dari support itu. Oh. Jadi ada support video ini. Akhirnya lo tau apa yang usaha. Iya. Bener. Tuh. Iya. Bener. Oh. Itu beda lagi nanti. Minta lah. Ada yang nanya. Kok bisa di. Di Eropa ini survive gitu. Ntar baru. Itu pas ada yang nanya. Kenapa orang melancolos bisa. Mana gak ada itu. Kita cari. Liar man. Ada. Udah ceritanya ada. Ini pertanyaan dari. John Bossier 69. Dari gue sendiri dong. Kenapa? Kan orang Melo. Biasanya penakut. Tapi kenapa malah tinggal di luar negeri. Dan bisa sukses luar negeri. Punya rumah lagi. Hmm. Ini. Gue sebenernya bisa. Jawab panjang lebar. Tapi melihat waktu. Sudah jam segini kan. Iya. Santai. Santai. Jawab aja. Santai buat kamu. Iya. Oh iya. Jadi. Sebenernya. By default. Gue kan orangnya melancolis. Ketemu orang baru. Selalu mikir-mikir. Eh takut salah ngomong nih. Nanti di judge apa. Gitu. Jadi itu sebenernya. Kalau kata Fidi. Di. Eh gak bisa diarahin kesana. Kalau kata Fidi. Di Eropa ini kayak dunia internasional. Kita selalu di expect untuk. Gampang building relationship. Terus kayak ketemu orang tuh energinya harus kencang gitu kan. Ah. Apalagi dulu. Awal pindah kesini kerjaannya di bidang manajemen consulting kan. Dan. Jadi lebih. Bayangin aja. Kita dari Indonesia bentuknya Asia. Dateng ke. Kantor orang bule. Ngasih saran. Hei operasional kamu salah. Saran yang bener tuh harusnya gini gitu. Oh tugasnya gitu. Iya. Makanya akhirnya. Kebetulan Fidi kan. Dengan personality dan. Pengalamannya. Ngasih saran waktu itu. Kamu. Kalau kayak gitu terus. Gak bisa survive kayak gini. Gak tuh bener. Di sana isinya neng. Kayak. Kolega koleganya. Bosnya tuh sifatnya sama semua. Kayak Vidi. Kayak tak 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 tak. Ketemu orang. Iya langsung relationship buildingnya kencang. Makanya akhirnya dia ngasih tips. Yang sangat berguna buat. Brush brush semua juga nanti. Jadi apa. Tadi. Acting. Acting. Kalau gak bisa berubah. Acting. Karena. Itu semua. Actingnya gitu. Jadi apa. Fake it. You make it. Itu bener. You become it. Endingnya. Iya. Jadi apa katanya. Fake it. Till you become it. Eh. Kan awalnya. Till you make it. Nanti lama-lama. Saking sering it. Till you become it. Emang awal. Acting dulu. Biar bisa kesitu. Dan akhirnya lo jadi itu. Kayak Kobe Bryant kan. Di lapangan. Dia jadi Black Mamba. Itu sebenernya. Ininya dia. Alter ego. Iya. Jadi yang jago. Gesit gitu. Ya. Kobe orangnya lo. Iya. Gak boleh tapi. Ya. Oke. Jadi gitu. Walaupun gak ada pertanyaan. Ada. Ini sekarang ada gini. Apakah orang Melo tidak suka berdebat. Dan kalau berdebat selalu merasa yang di pojokan dan kalah. Nah ini bener ya. Jadi. Menurut. Gue jelek ini. Eh menurut gue jelek ini Nang. Karena kalau di Indonesia kayak. Ya udah lah. Misalnya bos ngomong apa. Gak usah berdebat deh. Tapi kalau di sini. Semuanya berdebat. Bahkan orang intern baru join. Bahkan mahasiswa. Itu kayak. Bener-bener open to debat gitu. Kulturnya di sini. Oh. Kritis. Jadi kita misalnya ngomong apa. Mereka selalu. Why? Why? Why not? Ya makanya jadi. Dengan kepribadian Melo itu. Sebenernya. By default. Gue tuh selalu gak mau debat. Karena kayak. Ah ngapain ya konflik. Nanti suasannya rusak gitu. Selalu mikir. Karena lo melop lagi. Iya. Tapi ternyata kalau di sini. Lagi-lagi harus. Mengikuti sarannya lagi. Iya. Kayak. Oh enggak nih. Gak setuju nih. Jadi sebenernya. Emang pada saatnya. Gak suka berdebat. Karena lo udah melop lagi lagi. Iya. Kayak gak mau ada konflik gitu. Jadi. Ujung-ujungnya. Ini enak. Gue workaroundnya. Kayak misalnya gak setuju. Ini gak bagus ya kan. Ngomongnya tetep halus. Pelan gitu. Padahal gak sesuai kultur disini. Oh. Kultur disini kayak. No gak bisa titik. Emang ngotot-ngototan. Iya. Nah kalau mereka lagi ngotot-ngotot gitu. Atau misalnya lagi debat sama Vidi gitu. Lo merasa kayak di pojokan gak? Kalau debat sama Vidi. Oh udah gue kalah dia gitu. Pernah gak? Kalau debat sama Vidi kayaknya gak pernah. Enggak. Maksudnya sama bos-bos. Oh sama bos-bos. Nah iya kalau misalnya mereka udah mulai. Menyerang gitu kan. Gue kayak pasti. Intro nya gini. Ya I understand your view. I totally understand. Jadi gue kayak. Menyerap dulu. Oh gue ngerti lo. Terus baru deh gue bawa pelan-pelan. But. Blablabla. I have to blablabla. Oh cakep tuh. Jadi gak langsung. I don't agree. I disagree with you. Gitu. Kayak ada di sisinya dia dulu. Iya. Soalnya ada bos yang susah banget kan. Orangnya bener-bener egois. Kayak gue maunya gini-gini-gini. Tapi. Iya. Tapi begitu ketemu gue. Karena gue gitu terus. Oh lo maunya gini. Oke oke. Akhirnya dia jadi baik. Gitu. Oke oke oke. Iya. Jadi gak terpojokan. Iya. Jadi gak terpojokan. Iya. Sebelum lo belajar ya. Iya. Iya. Sebelum lo belajar ya. Tapi sekali lagi walaupun lo mellow. Karena lo belajar deh pengalaman. Dan dapat support dari. Vidi yang sangwin. Iya. Lo mengambil kayak. Pelajaran sangwin dan diet. Iya bener. Walaupun lo gak menjadi sangwin. Iya. Jadi adaptasi gitu loh. Tapi tetep mellow sebenernya. Soalnya kayak. Oh iya contoh lagi nang. SMP dulu gue kan. Suka ada pelajaran debat kan. Itu gue terasa terintimidasi. Kalau lagi gitu. Eh kok gue diserang sih. Kok gue diserang gitu loh. Padahal bukan serang. Iya padahal emang main itu aja. Latihan debatnya sama anak Ica. Ini raras. Oh. Koleh tuh. Iya beneran ya. Lompon gak deh. Iya. Tidak apa-apa. Tidak saya potong. Ini yang paling sering ditanya orang-orang. Bagaimana cara orang mellow jatuh cinta. Orang mellow jatuh cinta. Hmm. Itu beda-beda gak sih orangnya gak berangkat dari mellow sang. Gila. Oke. Lomponnya ketaraf gak dia. Itu kayaknya gak berangkat dari situ gak sih. Kalau. Kalau ini versi mellow from Aldi ya. Iya. Mellow from Aldi. Kalau gue tuh. Ini berarti. Iya. Iya. Bers-bers udah tau orang mellow suka mikir kan. Biar dia mikir dulu. Iya. Lagi ngebayangin nih. Dulu apa sih yang langsung tergedah. Ini dia nih. Gimana ya. Waktu lo cinta sama Vidi kenapa bisa cinta. Iya makanya itu. Gue lagi flashback. Dulu apa ya. Oh ini. Vidi keliatan kayak. Apa namanya. Sangat restruktur kayak. Oke. I love my family. Apa gitu loh kayak. Pokoknya waktu ngeliat Vidi kayak. Oh. Kayaknya rumah nih. Ini orang rumah nih gitu loh. Kayak gue ngerasa ada home sama dia gitu loh. Jadi yang gak pernah gue ketemu tuh kayak. Yang gue gak pernah liat sebelumnya dimana-mana gitu loh. Kayak ngeliat orang. Eh rumah nih gue nyaman sama dia gitu loh. Iya. Karena padahal orang melangkoli suka rumah. Suka dirumah. Iya bener. Sebenernya gue gak apa-apa banget. Kayak. Dua minggu full. Tiga minggu full dirumah aja gitu. Itu bisa banget ya. Tapi. Semenjak sama Vidi. Jadi kita harus explore area baru. Restoran gak boleh satu doang. Jadi kalau satu udah. Kita harus explore yang lain. Tapi jaman dulu. Gue bisa makan nasi goreng terus. Setiap minggu ke restoran yang sama. Ke toko es krim. Beli coklat terus. Terus gak cemput. Iya. Kebab. Iya. Terus dulu sebenernya gue sangat-sangat gak suka traveling. Karena effort banget. Mulai dari harus plan itinerary-nya. Terus nanti ngebayangin transitnya kereta apa-apa. Akhirnya waktu Vidi ajak traveling jadi suka sekarang. Wih enak juga ya ngeliat semua hal baru. Jadi bawaannya kalau pagi-pagi. Wih kita mau kemana lagi nih gitu loh. Dulu gue gak suka banget. Iya. Sekarang udah ada excitementnya. Iya. Walaupun jadi agak ngalor ngidul. Tapi intinya itu gara-gara rumah. Iya. Orang-orang suka ngalor ngidul. Karena kalau ngobrol sama gue harus ngalor ngidul. Biar kayak ngobrol biasa aja. Kita ngobrol biasa kayak gini. Iya. Tidak mungkin. Sambil ngeliatin jam makan. Oh gitu ya. Nah ini pagi 10 menit lagi. Biar pas ini. Santai aja. Enggak jadi. Tapi tadi gue setuju tuh. Karena. Lo bilang kan. Cinta-cintaan kayaknya bukan tentang watak. Tapi banyak orang melankolis yang mungkin pasti bakal. Ngerasa sama. Oh iya. Melihat rumah. Bener ngeliat rumah. Iya. Kalau gue lihat cinta dah. Lihat. Sudahlah gitu ya. Ya udah. Bahas nanti. Bahas nanti ya. Ya nanti ya. Oke. Sekarang. Sekarang nih. Eh tadi. Ada yang lupa apa ya gue tuh. Boleh 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 boleh. Lo pikirin dulu aja. Temen-temen. Tadi sebelum ngomong lo. Ah sudahlah. Gue udah mau ngomong sesuatu lupa tadi ya. Lanang S. Bukan Lanang S ya. Bukan Lanang S. M. Oh ini neng. Gak neng. Ya jadi waktu ngeliat. Oh video rumah nih ya kan. Gue bilangnya bukan kayak gini. Eh mau sama aku gak. Bukan kayak gitu. Eh mau farming bareng gak. Kita nyelem laut. Eh nyelem laut bersama. Mendaki gunung bersama gitu. Ayo udah kita. Mau farming bareng. Farming bareng. Farming kan grinding. Iya grinding bareng. Iya. Kayak gamers gitu ya. Econ deh. Iya kan. Aku ngomongnya farming kan. Farming kan. Farming. Farming tuh. Bercocok tanam. Kalo di. Apa ya. Mesti lagi. Mesti lagi ngomongin. Itu yang ngomongin. Yang ngomongin. Yang ngomongin. Yang sok cek omel. Maksudnya kayak. Jadi dia ngasih tauin. Kayak. Apa ya. Yang gak langsung. Eh buahnya coi gue gak. Gitu. Tandakan jakin. Eh mau gak. Tapi dia ngasih gitu panjang. Sampai gak ngerti. Iya. Maksudnya apa sih. Yang udah tadi. Ngalor ngidul. Iya. Ngalor ngidul. Terus. Fidi kan ada saving callnya. Maunya. Terpengokin aja deh. Iya. Iya. Tapi itu pasti orang banyak yang relate tuh. Iya. Jadi. Kalo. Ke publik besar. Harus di agak dikurangin. Ngalor ngidul ya. Karena gak semuanya bisa nerima. Gitu. Lu kan melo kan. Iya. Apa dipikirin. Ada tips gak biar gak baperan. Untuk orang-orang melo ini. Karena menurut gue juga. Lu orang melo yang emang. Dulu baperan. Tapi sekarang udah agak oke lah. Oh. Itu balik lagi ke tips yang tadi. Awal-awal banget pertanyaan awal. Wah. Kayak lu harus ketemu. Triggernya. Entah dari best friend lu. Atau dari orang terdekat. Atau dari kekasih atau istri. Kayak ngasih tau. Eh. Dunia tuh gak se-baper itu kali. Orang gak begitu peduli sama lu gitu. Jadi ya. Harus tau gitu. Karena begitu Fidi. Kayak negor gitu. Dan gue jadi mikir. Kata Fidi. Tadi orang mikirin mereka sendiri. Kali banyak urusan gitu. Lu iya ngapain mikirin gue gitu lah. Ah. Ya. Jadi dari situ baru mulai mikir. Oh iya. Kita aja seharian sibuk kan kayak. Iya. Pernah ngerasa insecure gitu gak? Dulu iya. Dulu. Nilanginnya? Waktu. Ini. Waktu sekolah. Belum. Belum ketemu. Support yang kuat lah ibaratnya. Oh tetep. Artinya emang. Harus ada support. Iya. Harus dari luar. Harus dari luar intinya. Emang harusnya butuhnya somit ya? Iya. Makanya dulu. Cara gue nanggulangin itunya. Kayak jaman-jaman masih kecil kan. Suka ke Gramedia. Akhirnya beli buku-buku self improvement gitu. Beneran kayak. Bener-bener. How to apa. How to apa. Beli buku di Gramedia. Comic Doraemon. Dulu gue sampe kayak gitu nang. Gara-gara kayak. Wah gue gak ada mentor. Itu salah juga sih. Kan jaman sekarang orang punya mentor kan. Entah mentor karir. Mentor sekolah apa. Nah gue akhirnya. Jaman dulu kita jam dulu gak ada mentor mentor. Iya makanya. Apa? Akhirnya beli buku. Akhirnya waktu itu. Apa? Tapi akhirnya jadi. Teoritis gitu lah. Oh. Jadi kadang-kadang. Vidi lakuin apa. Gue selalu bilang. Eh. Yang kamu lakuin nih ada di buku ini. Begitu. Terus dia. Lah aku gak pernah baca buku. Iya. Iya. Yang tulis buku Ustaz. Yang perlu tuh orang sayangin. Di baca melo ya. Iya. Biar dapet duit ya. Iya. Orang sayangin kolo gitu. Oh iya bener. Iya bener. Cara lo ngadepin masalah gimana? Sehari-hari. Sehari-hari. Kalau dulu tuh. Bawaannya. By defaultnya. Jaman dulu tuh kayak panik. Waduh gimana nih semuanya nih. Kayak langsung mandek gitu. Karena gue panikan. Misalnya. Contoh ke tilang polisi. Langsung. Wah gimana nih gitu. Nah kalau sekarang setelah. Semakin waktunya berjalan. Dengan ada pengalaman. Jadi kayak harus ini dulu. Tarik nafas. Akhirnya. Terus sambil ngebayangin. Ini. Bigger picture. Jadi. Kita zoom out dulu. Ini masalahnya apa sih. Jadi lebih ke. Pelan-pelan gitu. Nah. Step by step. Iya. Kalau dulu tuh. Gimana nih. Gimana nih. Panik-panik. Akhirnya terlalu rushing. Iya. Itu sering banget. Apalagi. Jaman dulu di. Tilang polisi. Tenang. Gue inget banget. Kayak. Waduh. Polisi. Gimana nih. Lu mikirnya. Sampai jauh. Masuk penjara. Padahal kan. Cuman. Gak pake helm. Misalnya kan. Langsung dulu. Masih duit. Seratus ribu. Kalau dia. Belom tentu mintanya. Seratus ribu. Iya. Motor kan. Makanya. Terlalu panik. Makanya lu tarik nafas gitu ya. Iya. Karena emang bener sih. Tarik nafas itu. Kayak lu masukin oksigen. Buang karbon dioksida. Makanya lu lebih tenang. Sayangnya dulu. Gak ada buku yang itu. Yang kebaca. Cuman. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang mungkin bakal kita. Ngomongin sama Vidi. Langsung besok. Ini pertanyaan terakhir. Buat lo ya. Nih. Sebelum ketemu Vidi. Pasti kan. Ada beberapa orang yang. Tadinya mau jadi support lo. Tapi pasti gagal. Iya. Kayak misalnya. Kita ngomongnya mantan. Cara lo. Tapi kan namanya orang melo kan. Kalau udah mencintai sesuatu. Pasti kan susah kan melepaskan. Iya. Kayak baju lo yang bolong-bolong kemarin. Iya kan. Baju kantor padahal. Cara. Cara move on ala lo gimana? Cara move on ala go on. Kalau dari melo versi Aldi lagi ya. Karena beda-beda kan versinya si Budi. Atau brushnya Lanang Anton misalnya. Tapi gue Hacin banyak yang relax. Banyak yang relax. Banyak. Jadi bottom line nya pasti sama ya. Iya. Kalau. Dari. Ya. Mungkin. Ini sih paling misalnya. Udah ngerasa kan. Yang gue bilang tadi. Nang. Kayaknya lo gak ngerasa. Ada home. Wah kalau di feature outlook. Gak masuk nih gitu loh. Jadi. Itu otomatis ke detect. Biasanya. Begitu lo udah gak ngerasa itu lagi ya udah. Iya. Artinya udah that's it gitu. Kalau lo cuman lanjut lagi. Cuman. Gak bakal mau dinikahin juga. Ending nya gitu loh sebenernya. Artinya lo mikirin. Ya udah lah ini emang. Ini cuma pacar aja bukan rumah gue. Karena kalau. Kalau gue sebenernya dulu ya waktu masih muda. Nika tuh mikirnya masih umur 35-34 gitu. Karena bener-bener hati-hati banget. Mau nyari yang. Bener-bener cocok rumah gitu loh. Oh hati-hatinya gitu ya. Iya hati-hatinya. Tapi gak nyangka akhirnya dapet rumahnya secepat itu. Tapi pas pisah awalnya sedih dong. Pas pisah awalnya. Nah. Yes gitu. Gue terlalu pisah apa gitu. Itu kalau lo yang rasa rumahnya itu udah gak ada. Bisa semudah itu atau secepat itu gitu. Jadi kalau misalnya emang. Kita punya pasangan yang lama hubungannya. Terus. Pisah tapi kita gak sedih. Artinya emang kita udah gak ngerasa di rumah ya. Iya. Itu dari Melo versi. Aldi dan mungkin beberapa orang di luar sana. Iya. Gue ngerti. Oke satu pertanyaan terakhir nih. Ini terakhir nih. Ini terakhir nih. Ini lucu soalnya. Ini terakhir nih. Dek-dekan gak ketemu-teman lama. Oh. Ini versi. Yang kemarin acting apa yang jujur. Yang jujur. Yang jujur gak asyik. Asyiknya gak. Karena temen lamanya. Karena deket. Asyiknya deket sebenernya. Kita asyik deket. Karena kalau gue gak deket. Gak mungkin ngomong. Eh gitu kan temen lama kurang deket. Orangnya pasti. Emangnya gak deket. Habis itu krik-krik. Abis itu. Saya hidup lima hari dong. Gitu. Gak bisa kan. Gak bisa. Makanya gue gak boleh hidup lima hari. Iya. Pasti di Den Haq gitu ya. Contohnya. Jadi gak benar deket-dekan. Sekarang beneran terakhir. Gue janji beneran terakhir. Iya. Gapapa enang. Tadi gue bercanda doang. Oh iya udah. Ya sepuluh pertanyaan lagi. Menurut lo lo tuh keras kepala gak sih? Kalau melihat dari kehidupan sehari-hari. Kayaknya lumayan. Melihat. Misalnya Fidi bilang apa. Apalagi jaman dulu banget ya. Fidi bilang apa. Gue selalu enggak. Gue mohonnya kayak gini. Misalnya contoh simpelnya. Itu ambil bolpennya di atas rak nomor dua. Gue karena di otak gue. Ada di rak nomor satu. Gue tetep di nomor satu dulu gitu. Oh. Tapi karena seiring berjalanan waktu. Sering malah jadi sial. Akhirnya sekarang. Oh ya udah bener. Nomor dua langsung gitu. Gak pake mikir. Jadi bukannya yes man. Tapi. Belajar dari pengalaman. Kita buang-buang waktu. Effortnya lebih banyak gitu. Jadi. Kayak lo belajar dari pengalaman. Nyata yang dilakuin Fidi tuh lebih simpel. Iya. Karena lebih cepet. Gak usah sesuatu yang terlalu over complicated. Iya. Artinya keras kepala lo. Sebenernya keras kepala lo tuh. Bukannya kayak. Oh gitu gak. Tapi kayak. Menurut gue ini bener deh. Iya. Iya bener. Keras kepalanya pribadi gitu loh. Menurut dia bener. Dia pihak pandangan itu. Itu. Iya bener. Itu karena emang orang Melo itu. Do things the right way. Kalo menurut dia bener. Bener. Gitu. Iya. Iya. Mau dibilang rak tiga. Gue tetep. Dalam hati dua kan. Gue tetep dua dulu. Iya. 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 Lo diem-diep kan. Karena Melo. Melo juga. Tapi plaguey kan. Terus ada terjadi sesuatu kan. Misalnya diambil ya. Dibanting. Udah di bilang. Akin tolong rak tiga. Besok-besok. Bener juga. Itu selalu. Itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi. Bang Melo suka es kum rasa apa. Oh. Ini kayaknya. Ini ya. Apa namanya. Standart. Ini kamu. Kalo standart ya. Kalo. Bang Aldi. Selalu coklat. Mau di Itali. Mau di Spanyol. Mau di Perancis. Pasti coklat. Dark coklat. Makanya kalo gak mikirin Vidi. Atau mungkin Lea. Gue bisa aja beli. Tiga scoops. Dark coklat. Tapi Vidi langsung apaan sih. Dark coklat semua. Bosan kali. Akhirnya sekarang jadi apa. Hazelnut. Caramel. Sama dark coklat. Iya pistachio. Karena Vidi orangnya suka variasi. Sedangkan lo. Coklat coklat coklat. Yang masuk mulut. Om 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 om. Kotor gitu. Itu bagus tuh. Iya jadi. Gue apa ya. Jadi lebih terbuka. Ibaratnya. Kocok gak derekam. Iya. Cuma cek dulu kan. Rekam gak. Rekam gak tuh. Rekam gak tuh. Kocok aja. Rekam kan. Oke. Nah sekarang. Siapa tau kan. Lucu kan gitu kan. Oke ini tentang. Tentang ini. Tentang. Sebagai. Sebagai Melo. Tadi kita udah ngomongin tentang overthinking. Udah ngomongin tentang. Apa namanya. Insecure. Tentang. Tapi kadang-kadang. Ada juga kan. Rasa minder. Oh rasa minder. Ini. Balik lagi nih. Mirip. Mirip sama ini ya. Ini mungkin menarik juga nih. Untuk brush-brush di luar sana ya kan. Sifat gue sama Vidi tuh. Bertolak belakang banget. Gue tiap. Jaman dulu ya. Masuk ke tempat baru. Kayak. Eh gimana nih dia. Kayaknya bagus nih dia. Gitu loh. Jaman waktu gue masih kecil. Iya. Iya. Kalo misalnya gue. Orientasi mahasiswa. Oh iya. Itu gak beraninya nge-approach orang gitu. Karena kayak. Aduh. Ini nih ya. Oh dia. Dia kasanya lebih atas. Iya. Gak. Apa ya. Gak merasa. Ini loh. Iya. Kayak. Dari awal gak merasa bagus gitu. Iya. Ganteng. Enggak sih lo. Bilang lo keren. Enggak. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah juga. Nah. Gue kan kayak gitu kan. Zaman dulu pas kecil defaultnya. Kayak rendah diri. Iya gitu. Oke ayo udah. Enda lah. Nah kalau�down whether. Kebalikannya ngajarin kayak. Tiap masuk ruangan baru. Selalu bikin mindset. Gue ini bagus gitu. oh iya. Ternyata. Untuk. Bisa survive di dunia internasional. Fernandang chegada yg pake yang sarannya vidi itu. ह. Karena semua orang dateng kayak begitu. Aku bila misalnya kayak di bidang kerjaan na2 limited기 na2. Kita masukkan ke satu ruangan, ada tujuh, tujuh-tujuhnya kayak gitu. Jadi ujungnya kayak ngotot-ngototan gitu loh. Gue lebih bagus, gue lebih bagus gitu loh. Dia sekarang lupa gitu loh. Dia udah sampai sini, itu berarti kan ada sesuatu yang bagus dari dia. Dia selalu fokusnya dia adalah selalu melihat yang dia gak bisa. Dia selalu ingetin, kamu harus fokus sama yang kamu buat yang kamu bisa. Diingetin lagi, kamu disini, kuliah disini, udah sampai sini, waktu itu semua yang bisa. Kamu gak bisa yang itu, tapi kalau misalnya ini. Udah sampai sini, kamu udah dipilih masuk ke sini, tapi kamu bagus. Baru dia kayak, oh iya. Emang kadang-kadang apa ya? Itu trigger lagi kan, jadi support. Karena emang pada dasarnya hasil aku sempurna kan. Jadi lo kayak merasa, kalau orang sempurna itu cari kekurangan. Kalau orang yang sangwin, yang senang-senang, yang optimis. Ya cari kelebihan kita gitu. Jadi emang daripada memikirkan, gue suka tuh kata-katanya. Ingat sama kata-kata seorang. Daripada memikirkan apa yang kita udah hilangan, mending kita fokus sama apa yang kita masih punya. Iya. Nah iya benar itu tuh. Makanya harus, makanya selalu ingatin kamu harus pengasa kelebihan kamu satu aja. Orang kekurangannya banyak, tapi ingat satu yang bagus, dia akan ingat yang satu bagus itu. Oh first impression. Sooranya kedengeran kan ini? Kedengeran? Oh iya bagus. Kan ntar gue gabung. Gabung. Bagus soalnya, gue bilang tadi ini kata-kata bagus. Aturan dia simpen buat besok. Tapi kata dia sangwin kan. Saya juga ngomong-ngomong. Walaupun belum dandang. Nang tetap ada suara gue. Kan siapa tau ada orang-orang yang ngomong-ngomot yang ini. Benar. Iya benar. Itu kan itu watak tuh kan. Sangwin kan. Walaupun nang kok belum dandang. Tapi suara saya. Banci tampil. Banci tampil. Bener. Katain? Nih. Lalu gue spot aja nih. Contohnya misalnya kayak dulu deh ada kayak workshop gitu nang di kampus gue kan. Oke siapa yang mau nanya? Gue kan langsung gini kan. Vidi langsung. Tunjuk tangan. Ngasal. Kalau mau stop kampus lo. Ingat ya? Iya. Soalnya disuruh ikutan sama dia. Iya. Terus gak ada yang mau nanya. Yaudah dia nanya. Terus dia nanya. Terus karena pertanyaannya. Nampus ternyata. Menggigit. Semua narasumbernya nafsu pengen jawab juga. Oh iya? Iya. Gila ya. Gila ya. Kayak adik gue ragu. Bener-bener. Dan suaranya juga kadang-kadang mirip gitu cara ngomongnya. Katanya kakak lo. Iya. Kakak Palembang. Kakak Pempek. Next. Apakah Melo. Apakah bener Melo itu gampang baper? Gampang baper. Bapernya maksudnya baper kayak. Aduh gue dikat. Ini nih. Atau kayak. Eh gue suka sama dia nih. Yang kayak. Aduh gue di change ini gitu. Oh. Kalau gue kilas balik ke zaman kecil dulu. Iya kayaknya nih. Misalnya orang bercanda. Yaudah soto begolo gitu kan. Langsung kayak. Eh. Kok gue di bilang soto gitu loh. Jadi kayak gampang ini. Lagi-lagi harus ada yang ngingetin. Kalau menurut gue kayak. Ya lah lo baper banget. Jadi ada yang ngasih tau gitu lagi. Biar membal. Oh ya. Biar lama-lama. Kelatih ya. Iya. Misalnya ada tiga orang nih. Ini. Ini A. Ini gue. Ini C kan. Si A ngomong. Ya lo baper banget lo. Eh misalnya gini. Ya lo sotoy. Terus gue kan ngerasakan. Ya gue di bilang sotoy. Nah si ini harus ngasih tau gue. Itu cuma bercanda. Kalian lo gak usah baper. Nah gue baru bangkit lagi gitu loh. Jadi harus ada. Backupnya gitu. Oh. Harus ada yang support di belakang. Itu yang gue. Lo gak ngerasa sendirian. Kalau gue dulu gimana sih. Apa. Kata-kata jahat. Gue yang lo inget banget. Dari SD sampai SMB. Pasti ada dong. Apa ya. Gue inget satu doang dulu. Kita di hotel Lerma Wangsa. Gue lagi pengen kerupuk gue kan. Lo ambil kerupuknya. Terus gue nyolek Gibran. Kata Gibran. Anjing emang gitu. Oh iya. Itu yang gue ke Jeburgot di SD. Coba ceritain. Jadi. Kita lagi. Jurit malam. Lagi jurit malam kan. Nyebr. Nyebrang ke jembatan. Nah di jembatan ini. Lapangan sisanya kan. Pas kita lagi maju. Tiba-tiba ada suara. Ong. Ong. Nah itu padahal suara kodok. Orang-orang. Pak-pak-pakannya. Wah. Balik lagi kan. Terus kan jembatannya kayak cuman segini. Gitu semua lari-lari. Nah aku di samping lanang. Wah itu gue. Lanang gini-gini aku. Wah. Ardara. Jatuh. Kepleset. Nyeburgot. Jebur. Kayak itu bener. Gibran juga sampai sering ngebahasmu. Lo kejeburgot. Gede-gede kan. Nah terus kan gue jatuh kan. Ininya berdarah ya. Bajunya jadi hitam semua. Terus pas manjat tuh. Adek-adek kelas. Cewek-cewek pada nyamperin. Kak Ayah kenapa? Kak Ayah kenapa? Kan overwhelm gue kan udah bau-bau got. Hitam. Terus sampai gini nih. Gue kejemur gue. Gue inget banget. Sampai sekarang gue belum ngaku. Sebenernya tuh. Itu gara-gara lu. Bukan drama. Emang iya. Itu sebenernya bukan cuman karena gue gini ya. Tapi gue taruh. Gue jatuh. Gue gak mau panggil belakang. Gue kayak nyantung. Udah deket banget. Ada econ depan kan. Gue gini. Gue jatuhin. Gue lali. Bukan drama aja dulu. Bukan-bukan drama ya. Anak-anak gini drama. Gue gak ngomong apa-apa. Itu dia nih ya. Termasuk yang fitah temen gue. Namanya Chandra. Nah dia nih. Econ maaf ya. Disaksikan ribuan orang. Insya Allah jutaan orang. Leneng minta maaf. Karena udah jatuhin. Econ kegot. Jadi masih teringat memorinya. Mungkin orang-orang yang mellow juga bisa relate kan. Kalau ada temen serupa. Tapi gue mikir. Hal-hal kayak gitu ya. Kalau kita inget lagi. Itu yang buat kita jadi deket ya. Antara iya dan gak. Antara bisa jadi jauh banget. Kayak angin nih orang. Kita tuh emang bener-bener kayak deket. Tapi emang sering clash gak sih. Lo tuh jarang marah ke orang. Tapi lo berani marah ke gue. Iya bener-bener. Paling sering lo berani marah. Kenapa sih? Selain emang gue berani. Soalnya apa sih. Mungkin karena ada sisi sang-sanguine itu. Gitu ya. Kayak oh yaudahlah. Anda gak bakal take it personal. Gak apa-apa gitu loh. Makanya berani. Kalau lo ngasih gue apa salah. Bukan yang ini anjing gue. Tapi kalau misalnya ngasih orang lain. Kayak. Eh gak enak jadi nih. Gapapa. Kalau mati salah. Ini gimana misalnya. Tapi emang kalau gue. Gue tuh kayak orang tolong. Kalau orang lain kayak. Gak apa-apa. Kalau anak. Kayak begol enang gitu. Itu masih bisa. Karena tau lo gak bakal take it personal. Itu sebenernya. Itu adanya emang soulmate ya sih. Eh masuk. Kita soulmate deh. Tapi gue pernah bilang. Kalau lo lo Gibran. Lo bener-bener bisa dapet istri kayak gue. Terus Gibran tau gak langsung bilang apa. Istighfar lo. Istighfar lo. Oh. Soalnya kebayangnya lo. Mukanya kayak gue gitu. Sambil gondrong. Terus gue sih emang hari gitu. Kayak. Gak ada yang arti. Ini gak bakal nonton juga. Yang paling nonton 20 orang. Tapi 20 ribu gimana. Tapi kayak gitu. Thank you banget. Lo seneng sih. Kayak. Gue awalnya. Ngerasa. Bikin ini barang lo. Bakal kayak kaku. Kan gue udah berubah sekarang. Bener. Kalo gue yang dulu mungkin kayak. Gak tau. Gak. Gak tayang. Lo gak akan mau. Lo gak akan mau di kamera gitu. Jadi. Gak banget. Jadi gitu. Jadi untuk Melo. Jangan pada rendah diri. Ngerin. Lo kasih sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulannya. Pokoknya dunia gak selalu mikirin kita. Jadi jangan terlalu baper. Jangan terlalu mikirin kata orang lain. Terus yang kedua ya itu. Gak usah rendah diri. Karena kayak kata istri saya sebelah situ. Yang tercinta. Yang tercinta ya. Karena kata istri saya tercinta sebelah situ. Kita harus merasa bagus. Karena itu ngaruh banget. Kalo dari awal kita udah rendah diri nih. Masuk ruangan. Energi kita. Lagi-lagi kata istri saya. Energi kita tuh akan lemah kan. Jadi. Deket orang. Orang pun juga gak excited gitu. Tapi kalo kita dari awal mindsetnya udah kayak. Oke. Kita nih bagus gitu. Nanti begitu masuk ruangan. Mau ada. Mau ada Bill Gates ke. Mau ada siapa. Nanti mereka akan ngeliat. Oh yaudah nih orang. Hebat juga nih. Energinya bagus soal gitu lah. Karena gak bakal. Orang-orang yang kayak gitu. Pasti ngerasa lah. Kalo energinya lemah. Banyak klien-klien gue yang lagi ngecat tentang ini juga. Bukan brush ya klien. Brush sama klien beda ya. Ya biasanya klien udah di brush juga. Maksudnya yang. Berarti kalo klien dari jalur berbayar. Habisnya jadi. Ah itu dia. Jadi catnya banyak di manusia gitu kan. Doku-doku-doku. Gue kan 7 ada kolejnya. Oh iya. Duit tetep. Gue butuh duit. Buat duit baju kurang-kurang ninja. Iya mahal ini ya. 26 euro. 26 iya mahal itu dirupain ya. Berapa itu. Ya ngapain kita bahas gini. Jadi tipsnya itu intinya. Jangan rendah diri. Harus. Ingat kayak. Gak semua orang mikirin kita. Maksudnya bukan. In a bad way ya maksudnya. Dunia gak di brush off. Bener. Jadi misalnya kayak. Ngomong nih misalnya di presentasi kan. Aduh tadi salah ngomong gimana nih. Orang lain tuh gak bakal ada yang inget. Abis kelas itu selesai yaudah bodo amat gitu lah. Nah jadi. Kalau lo inget ya. Rasanya kayak. Abis lo ngomong sesuatu orang-orang kayak. Hari ini tangas ini. Iya makannya. Padahal kan gak kayak gitu ya maksudnya. Asik ya ngomong gini. Besok sama ini ya. Amin ini ya. Amin sangun ya. Jadi youtubers. Kalau mau liat. Ayah sama istrinya ngobrol. Bareng bertiga. Kalian komen like banyak-banyak. Kalau udah ada seringin like. Padahal udah pasti gue bikin gitu ya. Temennya gak ada. Temennya gak ada. Nggak ah. Istrinya sanguin. Pastinya belin. Orang-orang melong. Orang melong kayaknya kesel. Ada banyak orang melong. Orang-orang suka sama aku. Oh iya. Kan kalau sama Fidi. Orang jadi open gitu. Nggak kenapa. Dia. Eh gue juga. Gue seneng loh. Kamu ke restoran mie ayam. Langsung curhat tentang mantan suaminya orangnya. Iya. Oh gue sering gitu juga tuh. Iya karena emang ada kelebihan juga kan. Fidi selain karena sanguinnya gitu kan. Yang mungkin nanti kita bahasnya. Eh. Nasaran gak sama Fidi yang mana? Nih gue belum bilang gitu. Host belum bilang gitu. Dia sendiri yang. Pernasaran ya Fidi. Itu waktunya. Dia sanguin beneran ya? Hah? Sanguin beneran ya? Kalau ada sanguin-sanguin. Dia ini sanguin-sanguin nih. Kayak. Calling-nya ada tapi dikit banget. Nyebelin banget sanguin. Udah sanguin cewek. Ngomongnya saya 30 ribu kata gitu. Sedangkan udah cowok ngeloh. Ngomongnya 5 ribu doang. Makanya kayak jam 8 ke atas udah mulai low power mode. Kalau iPhone. Tadi ai. Kaku moto disahirnya. Jadi untuk ngobrol sama gue banyak. Oh iya. Masih ada. Masih ada. Fred Bross. Kalau penasaran. Like yang banyak. Komen-nya banyak. Thank you for watching. Share yang banyak. Amat berhasil. Eh tutup. Oh harus kesana dulu. Iya loh pukul ini. It's John Walls here. 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 Terima kasih.